Intro Alam salam, alam pemirsa, apa kabar anda? Anda tidak sedang salah menyaksikan stasiun TV, betul ini adalah stasiun televisi berita pertama Metro TV. Kali ini kami menghadirkan tinju boxing championship. Sudah yang kedua kali di tahun 2019 tentunya kami juga memiliki komitmen untuk mencetak atlet-atlet tinju kelas internasional terbaru. Kalau ngomongin yang lama sudah ada di samping saya ini, the one and only living legend. Chris John, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi boxing championship 10 November pas banget sama hari pahlawan. Ini diinisiasi oleh legend dari tinju Indonesia, Chris John. Dan apa sebetulnya perhatian dari seorang Chris John, kita semua kalau kiblat melihat tinju profesional dengan segudang prestasi kelas dunia ada di Chris John. Pengen mencetak Chris John berikutnya ceritanya. Ya ini sebetulnya bentuk keprihatinan saya, ya atas kondisi pertinjuan khususnya profesional di Indonesia yang menurut saya sedang mati suri. Mati suri? Betul, karena kesatu pastinya karena frekuensi pertandingannya yang hampir jarang sekali dan hampir tidak ada. Iya dan menurut saya untuk bisa menaikkan prestasi para petinju untuk mengasah mereka, untuk bisa menciptakan juara-juara baru adalah dengan banyaknya event-event pertandingan. Khususnya di TV, karena di TV kita mencetak juga selain bukan juara, mencetak bintang juga. Nah itu dia yang paling penting diperhatikan. Tapi seperti apa sebetulnya antusiasmo anak-anak muda di Indonesia yang sudah tua juga ada loh di sana, yang juga tertarik untuk tinju. Sebenarnya potensi apa sebetulnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terkait olahraga tinju? Ya kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kita mempunyai beberapa, bukan satu atau dua juara dunia dari tinju. Ya dari eranya kita tahu, dari eranya L.A. Spikal sampai era saya dan terakhir adalah Thibaut Monabesa yang baru juara dunia. Makanya kita punya sekitar 8 petinju juara dunia dari Indonesia. Iya makanya menurut saya itu adalah satu potensi besar sekali bahwa tinju atau petinju dari Indonesia bisa mengukir prestasi-prestasi level dunia. Oke tapi bicara tentang level dunia, sekarang katakanlah Anda dengan nama Christian, dengan reputasi dan prestasi semuanya yang pecinta tinju itu akan, oke saya mau bergabung dengan Christian Association katakanlah apapun itu. Anda tuh memilih menyeleksi calon-calon petinju, calon-calon atlet itu seperti apa, apakah scouting ke daerah atau mereka yang datang menghubungi Anda melalui sosial media bahkan gimana? Ya kedepannya tentunya saya dan tim saya dari PT Christian Indonesia tentunya akan ingin sekali untuk mencari ya, mencari dari mungkin dari daerah-daerah ya untuk bisa kita munculkan. Tapi sementara kita mungkin tandingkan yang sudah ada di peringkat tinju nasional dulu, ya sementara saat ini kita menggunakan badan tinju nasional KTI, Komisitin Indonesia, nah kita lihat rating di KTI. Kebetulan juga hari ini ketua umum KTI juga sudah bisa hadir, ya Pak Antot Syombing terima kasih sudah hadir. Ya, dan kita disupport sekali oleh KTI untuk bisa menyelengarkan event pada malam hari ini. Jadi ternyata bukan TV aja ya, terkait rating, tapi juga rating peringkat begitu ya. Betul, nantinya tentunya dari Komisitin Indonesia sendiri akan mencatat ya dan akan melaporkan ke badan tinju dunia. Ya, siapa-siapa peti peringkatnya tentunya. Ya, peringkatnya sehingga masuk di peringkat dunia, sehingga mudah-mudahan bisa ada peluang untuk menjalani kejuaraan dunia. Apa sih yang sebetulnya diceritakan sama teman-teman yang memang pencinta tinju, aduh susah nih kita mau mulainya dari mana begitu, gimana apa yang menjadi tentunya selain kiat yang sangat kuat silahkan. Betul, saya pikir lebih ke event pertandingan, teruk ajang pertandingan. Mereka bilang, oh saya udah latihan terus, saya udah latihan keras, tapi gak pernah bertanding gitu kan. Mau gimana gitu, mau ngapain juga gitu kan ya. Dan itu saya rasakan menurut saya, wah untuk mencetak suatu memang peninju-peninju yang baik dan potensi untuk juara adalah banyaknya event pertandingan, jam terbang. Itu salah satu yang sangat penting, selain memang sistem kepelatihan yang baik, sistem gisi yang baik, ternyata jam terbang di awal aga tinju, sangat menentukan seorang peninju itu bisa menerikan prestasi yang baik. Gimana mau mencetak prestasi, kalau kompetisinya gak ada, makan nih, boxing championship hadir disini untuk anda. Dan kita sudah ada nih rekan saya, Fadli Sungkara yang sudah bersiap di tengah ring. Fadli, silahkan. Mau tolong pemirsa dimanapun anda berada tentunya para pencinta tinju dari Sabang sampai Merauke di seluruh tanah ini di seluruh Indonesia. Dan juga selamat malam para penggila tinju yang malam hari ini memadati tumpah ruang. Studio Grab Metro TV, Jakarta Barat. Ladies and gentlemen, welcome to Indonesia biggest boxing event in this year. This is boxing championship. Hadirin sekalian tentunya para pencinta tinju malam hari ini adalah sejarah bagi kita semua. Ini adalah momen kebangkitan tinju Indonesia. Kita adalah bagian dari sejarah boxing championship 2019 adalah ajang yang kita harapkan bisa membangkitan kembali tinju Indonesia. Agar kembali melahirkan juara tinju dunia. Seperti Chris the Dragon Drawing. Boxing championship 2019 hasil kerjasama Chris John Indonesia. Dan juga Metro TV. Tentunya pertandingan-pertandingan pada malam hari ini bisa disaksikan di seluruh tanah air. Dan anda juga bisa menyaksikannya melalui metrotvnews.com. Ya, Indonesia punya talenta-talenta. Bahkan tinju tanah air yang sangat luar biasa dan juga sangat hebat. Namun tidak ada artinya apabila tidak ada dukungan dari kita semua. Kita yang hadir disini adalah insan-insan tinju tanah air yang memiliki semangat yang sama untuk kemajuan tinju Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada disini. Terima kasih untuk para hadirin para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan untuk anda yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke. Nikmatilah pertandingan-pertandingan hebat dalam Boxing Championship 2019. Sebelum kita mulai, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Dan kita akan undang naik kata sering untuk menyampaikan sambutannya. Ladies and gentlemen, please welcome. Menteri Pemuda dan Ohraga Republik Indonesia, Zainuddin Hamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum KTI, Bang Anton Siombing. Dan Ketua Umum KONI, Pak Marciano dan senior kita, Bang Yos. Yang hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Saya tentu berterima kasih karena diundang pada pertandingan malam hari ini. Dan mengapresiasi kepada Chris John yang telah menginsiasi pelaksanaan pertandingan. Kita berterima kasih kepada Chris John karena sudah memulai lagi dan mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan tinju profesional di Indonesia. Telah lama kita menunggu ini. Kita sangat rindu akan lahir Chris John-Chris John yang baru. Dan mudah-mudahan semakin banyak pertandingan, semakin digemari oleh rakyat kita. Dan semuanya memberikan dukungan sehingga olahraga tinju akan makin ditonton, digemari dan lahir atlet-atlet tinju kita. Baik yang profesional maupun yang amatir dan tentu akan berbicara di tingkat dunia dan akan membawa harum nama bangsa kita. Hari ini hari pahlawan, maka kita tunjukkan bahwa semangat perjuangan, semangat pahlawan tetap terpelihara di sanubari kita. Untuk itu, kami mengucapkan selamat kepada Chris John dan tim, serta kepada Metro TV yang sudah menyiarkan secara langsung event pandangan tinju ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadir sekalian bersama-sama dengan Pak Metpora. Inilah event yang diinisiasi oleh Chris the Dragon John tentunya melalui Chris John Indonesia bekerjasama dengan Metro TV Boxing Championship 2019 resmi dimulai!